Intro Shalom selamat pagi Berjumpa lagi dalam rehat Renungan Harian Toraya Edisi hari Sabtu 26 Oktober 2024 Bapak Ibu Kekasih Tuhan Kita akan mulai Segala kegiatan, tugas, pelayanan, pekerjaan kita di hari ini Tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Kami selantiasa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami tidur sepanjang malam Dan pagi hari ini Tuhan Kami akan memulai tugas pelayanan, pekerjaan, tanggung jawab kami masing-masing Kami akan mendasarinya dengan membaca dan belajar firman Tuhan Berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan Berkati hambamu yang terbatas ini Ampuni semua serah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bahan pembacaan kita hari ini dari Markus 8 ayat 22-26 Yesus menyembuhkan seorang buta di Bethsaida Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida Disitu orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjama dia Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya Dan bertanya Sudahkah kau lihat sesuatu Orang itu yang mandang ke depan lalu berkata Aku melihat orang Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh Sehingga ia melihat segala sesuatu dengan jelas Sudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata Jangan masuk ke kampung Amin Tema perlindungan kita hari ini Proses Tuhan Dalam bacaan ini kita menemukan hal menarik Yaitu bahwa Yesus melakukan penyembuhannya dengan dua proses Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya Sudahkah kau lihat sesuatu Lalu Yesus melakukan proses yang kedua Yaitu ia meletakkan lagi tangannya pada orang itu Sehingga orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh Teks ini menyuguhkan kisah penyembuhan yang berbeda Karena pada narasi yang lain cukup sekali saja Yesus menyembuhkan orang sakit Lalu mengapa harus ada di dua tahap penyembuhan Sesungguhnya dua tahap penyembuhan bukan karena Yesus tidak mampu Tapi kita perlu memahami semuanya dalam proses Tuhan Poin proses Tuhan dalam bacaan ini penting bagi kita Yang mungkin acapkali penuh kekhawatiran dan mudah putus asa Berada dalam keterbatasan dan kelemahan tubuh memanglah tidak mengenakan Akan tetapi jaminan proses pemulihan kita berada dalam tangan Kristus Bagaimana kita memahami bahwa penyembuhan harus melewati proses bahkan tidak langsung Bukan karena iman tidak buat Bukan juga kalau tidak sembuh imannya payah Melalui peristiwa ini kita belajar bahwa penyembuhan tidak melulu secara instan Namun bisa bertahap Melalui proses kesembuhan tersebut Kita diajak agar tidak mudah patah semangat Tetapi tetap berpengharapan bahwa proses Tuhan mengantar kita Pada relasi yang semakin mendalam dengan Kristus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Firmanmu mengajar kami Bahwa setiap kehidupan kami perlu proses dari Tuhan Ajar kami bersabar bertekun Menjalani proses-proses yang Tuhan berikan kepada kami Ampuni hambamu Tuhan Jika ada motivasi hambamu hari ini melayani tidak seturut dengan gendak Tuhan Kami membawa segala Perkembulan kehidupan kami hari ini dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja, bersekolah Kau berkati kami semua Tuhan Agar kami boleh melakukan segala tugas kewajiban kami tersebut dengan penuh tanggung jawab Anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup Kau berkati mereka masing-masing Tuhan Orang-orang tua kami lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Yang kekuatkan iman percaya mereka Yang sakit boleh engkau sembuhkan Yang berduka boleh engkau hiburkan Pelayan-pelayan Tuhan, ibu pendidik sekeluarga Penatua diakin, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIGN kau berkati Pemerintah kami Tuhan Kau berikan kebijaksanaan dalam perintah kami Ampuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan berkati kita semua Shalom Terima kasih kerana menonton!